Sementara itu pemisah pelaku industri otomotif menyambut baik adanya regulasi pengembangan industri mobil listrik. Selain mengharapkan percepatan implementasi aturan itu, pelaku industri juga mengharapkan penyediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha. Peraturan mengenai kendaraan listrik ramah lingkungan ditargetkan dapat selesai tahun ini. Infrastruktur stasiun pengisian listrik ulang atau SPLU juga telah dikembangkan di sejumlah kawasan meski masih dalam jumlah yang terbatas. Ketua Satu Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gai Kindo Yongki D. Sugiyarto mengatakan, kunci utama dari pengembangan kendaraan listrik adalah penetapan tarif dan infrastruktur. Menurut Yongki, penetapan tarif diperlukan sebagai panduan bagi para pelaku industri dalam menentukan porsi impor bahan baku kendaraan listrik. Sementara ketersediaan infrastruktur diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang perlu untuk mengisi ulang listrik saat menggunakan kendaraan. Supaya kalau tarifnya sudah ditentukan, bagaimana? Nanti kan orang bisa berhitung. Yang mana yang mau diimport? Hybrid, plug-in hybrid, EV. Satu. Kedua, infrastruktur harus disiapkan. Kalau hybrid kan saya bilang tidak perlu infrastruktur, langsung dipakai jalan, besok bisa. Plug-in perlu, tapi tidak sebanyak kalau full elektrik. Ya kita optimis saja. Jadi kan peraturannya kalau peraturannya keluar dari 2026 susah saya. Iya kan? Enggak dong, peraturannya kan katanya Pak JK tadi bilang tahun ini. Vice President PT Toyota Astra Motor Henry Tanoto mengatakan, Toyota telah memulai produksi mobil hibrida atau kendaraan listrik sebagian sejak beberapa tahun lalu. Ia mengharapkan agar aturan dapat dipercepat. Ia juga berharap industri kendaraan listrik dalam negeri dapat berkembang secara bertahap dengan adanya aturan tersebut. Ya kan memang harus step by step. Jadi kita memang menunggu kebijakan yang lagi digodok oleh pemerintah. Dan diharapkan dengan itu akan terjadi adalah pasar dari elektrified vehicle yang lebih besar ke depannya. Sehingga ini juga akan memberikan kondisi yang lebih baik buat kita memiliki lokal industri. Sementara itu, General Manager Lexus Indonesia Adrian Tirtajaya mengaku baru akan memproduksi mobil elektrik dalam jumlah besar jika infrastruktur untuk kendaraan listrik sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Mungkin lima tahun ke depan aja masih perlu struggling karena membuat infrastruktur gak gampang membalikan tangan ya. Kita perlu banyak sekali yang perlu kita persiapkan dalam segi pemerintah. Nah itulah yang saya pikir sebagai otomotif industri kita menyambut bagaimana ntar pemerintah ingin mengarahkan ke depannya industri ini nanti. Pemerintah menargetkan aturan mengenai mobil listrik dapat diselesaikan tahun 2019. Namun hingga saat ini aturan ini masih mengalami hambatan sebab adanya benturan terkait aturan pajak penjualan barang mewah yang dinilai masih terlalu tinggi. Dari Tangerang, Banten, Fani Aulia, Gideon Sinaga, Metro TV